21 Mei PG Setiawan ditangkap dan beberapa hari kemudian setelah ditangkap akun Facebook Setiawan ini masih ada Bahkan setelah ditangkap setelah tahu bahwa itu PG Setiawan netizen berame-rame mencari akun Facebook Setiawan Kemudian netizen berhasil men-screenshot memfoto layar postingan-postingan PG Setiawan Setelah rame postingan-postingan PG Setiawan itu muncul yang menunjukkan bahwa PG Setiawan itu berada di luar Cirbon Berada di Bandung kemudian Facebook itu hilang akun Facebook itu Nah setelah hilang saya dalam satu acara di stasiun TV swasta menanyakan kepada penyidik Harus menjawab kenapa akun Facebooknya hilang Lalu kemudian tidak lama akun Facebook itu muncul lagi Namun setelah muncul akun Facebook itu postingan-postingannya sudah tidak ada Apa saja postingannya? Postingannya adalah 12 Agustus 2016 PG Setiawan menulis status Bismillah on the way Bandung Dia akan get the tag Artinya ini mau ke Bandung nih Bismillah ya Perjalanan ke Bandung sendirian juga berani Jadi 12 Agustus PG Setiawan pergi ke Bandung Kemudian masih 12 Agustus Alhamdulillah nyampe nunggu jemputan lama bingit Nunggu jemputan lama banget Nah kemudian 17 Agustus 2016 PG Setiawan menulis mengais rejeki di kota orang Artinya kan di luar bukan di kota sendiri kan di kota orang Nah kemudian 24 Agustus PG Setiawan menuliskan status lupa suasana kampung halaman Nah kemudian Tahap 1 September PG Setiawan menuliskan Ya Allah saya tidak tahu apa-apa tentang masalah ini Kenapa saya kena getahnya Cobaan yang engkau berikan begitu berat ya Allah Tanda serunya sampai banyak Ini kejadian itu kan tanggal 27 Agustus 2016 Tanggal 30 Agustus 2016 Tiga hari setelah kejadian Polisi itu mendatangi rumah ibu PG Mengambil mengamankan sepeda motor PG Setiawan Motor Suzuki Semes berwarna ungu atau pink Dan membawa motornya Pak Suparman Adiknya ibu yang tidak ada kaitannya Yang tidak bisa dicurigai sebagai barang bukti ya Nah tetapi kemudian motor tersebut Dua-duanya belum dibalikin Terutama yang punya Pak Suparman Yang dipakai dipinjam oleh polisi Untuk menyetep Karena motornya PG Setiawan ini Sudah rusak sebulan yang lalu Tidak bisa jalan Sehingga perlu disetep ya ibu Minjem lah motor buat menyetep Akhirnya dua-duanya dibawa Sampai sekarang motor Jupiter itu tidak dibalikin Ibu berserita lah mengabari ke PG Setiawan Melalui bapaknya Bahwa ada polisi mengambil motor Dan dituduh membunuh Oleh karenanya nulis status ini 1 Septembernya PG Setiawannya Ya Allah saya tidak tahu apa-apa tentang masalah ini Kenapa saya kena getahnya Cobaan yang memberikan begitu berat Ini setelah dikabari oleh ibu Setelah polisi datang ke rumah 30 Agustus 2016 Jadi jelas postingan ini Ya menunjukkan bahwa memang PG Setiawan tidak tahu apa-apa Dan berada di Bandung Lalu ada lagi postingan yang lebih penting Yang tidak kalah penting Ya disini 10 Desember 2016 Ye pulang Karena proyeknya PG Setiawan berada di Bandung Itu sejak Juli Sampai akhir November itu habis Bahkan menurut keterangan Pak Agus Koaceng disana ya Di Ranca Kasiat Sangat ingat bahwa PG Setiawan Ayahnya bernama Rudy Itu pulang Barengan dengan dua anaknya setelah proyek selesai Kapan proyek selesai? Proyek selesai adalah akhir November Makanya ditulis disini 10 Desember pulang Jadi nyambung Nah Kemudian Nah Ini Ya Allah Tiap hari berangkat pagi pulang malam Tidak punya waktu buat mengirim naen Nah Rangkaian-rangkaian seperti ini Ya Kami menilai ini sangat penting Ini menguntungkan PG Menguatkan PG Bahwa pada saat kejadian Berada di Bandung Bukan di Cirebon Tapi Postingan-postingan yang bagi kami penting Ini hilang Setelah muncul lagi akun Facebooknya Maka kami Menanyakan pada hari kedua Pistes Psikologi Saya tanya kepada PG PG Ini akun Facebook kamu Saya tunjukin kan Ini akun Facebook kamu Betul Pak Kok postingan-postingan kamu hilang? Ya gak tau Pak Kamu masih bisa gak di penjara Di dalam sel untuk mengendalikan Enggak Pak Saya tanya Penyidik pernah minta password gak? Iya Pak pernah minta Oh pantes kata saya Pada saat saya nanya Ada Pak Kanit Pak Deni Mukhtar itu Karena mau turun ke lip Ya saya tanya dulu Karena pengacara punya hak Untuk bertanya kepada Tersangka Kepada kliennya Kan itu Jadi Ada dua dasar Satu Postingan Facebooknya hilang Kedua PG Setiawan menjelaskan kepada kami Bahwa penyidik pernah meminta password Atas dasar itu Karena kami menganggap Akun Facebook postingan-postingan ini Menguatkan Alibi PG berada di Bandung Sementara dihilangkan Maka ini Tidak fair Kalau memang dihilangkan oleh penyidik Kami menduga Kalau memang dilakukan oleh penyidik Ini kan namanya Mengutakatik Barang bukti Yang harus dijaga seharusnya keutuhannya Oleh karenanya Biar Ada kejelasan Biar ada kepastian hukum Kami mencoba Mengadukan permasalahan ini Kepropam Biar ditindak lanjuti Biar diproses sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku Kalau hasilnya Kemudian Oh dikunci saja Ya bagus lah Kemudian Tapi kalau hasilnya Ya kemudian Ternyata Ada penyalahgunaan Menang Atau benar Ada yang menghapus Ya berarti tadi Menurut Pak Agus Yang menerima laporan itu Ya dugaannya Penyalahgunaan Menang Kalau memang Benar di utakatik Kami hanya menduga Karena ada Ada proses hukum Ada jalurnya Kalau kami teriak-teriak saja Maka tidak ada kepastian hukum Makanya kami Adukan ini Biar ada kepastian hukum Ya Jadi ini Belum tentu juga ya Misalnya Oh penyidik ini Kita makanya Kami melaporkan ini Biar ada kepastian hukum Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia